Hei! Isseh Magelung Sakti adalah seorang ulama yang berpenampilan sangat nyentrik, yaitu kerap kali menggelung rambut panjangnya itu. Perihal rambut panjangnya ini konon tak pernah dipotong karena memang tak ada satupun pisau cukur yang mampu memotong rambutnya. Maka dari itulah kemudian ia berkelana dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari orang sakti yang mampu memotong rambutnya. Beliau bernadar, barang siapa yang mampu memotong rambut panjangnya itu, maka sang seh akan rela dan senang hati menyerahkan diri menjadi murid orang tersebut. Nama asli dari kisih Magelung Sakti ini sendiri konon adalah Sarif Syam yang berasal dari negeri Syam yang sekarang dikenal sebagai Syiria. Tapi ada juga dalam versi lain yang mengatakan bahwa sebenarnya Sema Gelung Sakti merupakan seorang ulama kelahiran negeri Yaman. Konon waktu itu, Sarif Syam atau Sema Gelung Sakti datang ke Cirebon untuk mencari seorang guru yang pernah ditunjukkan di dalam mimpinya tersebut, bahwa satu-satunya orang yang sanggup memotong rambutnya adalah seorang wali yang bermukim di tanah Cirebon. Dan benar saja, ketika ia di Cirebon inilah, beliau bertemu orang tua yang dengan mudahnya memotong rambut beliau. Tempat di mana rambut Sarif Syam berhasil dipotong, kemudian diberi nama Karanggetas. Orang tua itu kemudian belakangan diketahui bernama Sunan Gunung Jati. Maka sesuai dengan janjinya itu, akhirnya Seh Gunung Jati menjadi guru Seh Magelung Sakti dan berganti nama menjadi Pangeran Soka. Selepas menjadi murid Sunan Gunung Jati, Seh Magelung Sakti atau Pangeran Soka kemudian ditugaskan oleh gurunya tersebut untuk menyebarkan agama Islam ke Cirebon bagian utara. Selain nama Ki Sheh Magelung Sakti dan Pangeran Soka, beliau pun memiliki begitu banyak nama alias yang diantaranya adalah Pangeran Karangkendal. Nama Pangeran Karangkendal sendiri, ia dapat karena ketika sekitar abad ke-15 saat beliau dibebaskan untuk menyebarkan agama Islam di wilayah utara, ia tinggal di desa Karangkendal. Di desa ini pun, Seh Magelung Sakti diangkat anak oleh penguasa atau Geden Karangkendal yang bernama Ki Tarsiman, yang mempunyai nama lain Ki Krayunan atau Ki Gede Karangkendal, bahkan disebut pula julukan Buyut Selawe, karena mempunyai 25 anak dari istrinya yang bernama Nyi Sekar. Seh Magelung Sakti sendiri merupakan suami dari seorang istri yang tatkala memiliki nama besar di wilayah Cirebon, yakni Nyi Mas Gandasari. Perihal menikahnya Seh Magelung Sakti dan Nyi Mas Gandasari menurut cerita dan babat Cirebon adalah berawal dari ditugaskan Sang Ki Seh oleh Sunan Gunung Jati untuk berkeliling ke arah barat Cirebon. Selepas selesai mempelajari ilmu tasawuf dari gurunya tersebut. Ketika berkeliling ke wilayah barat Cirebon inilah, Seh Magelung Sakti mendengar berita tentang sayembara Nyi Mas Gandasari yang sedang mencari pasangan hidupnya. Nyi Mas Gandasari koron adalah anak angkat dari Ki Ageng Selapanda, yang juga adalah Ki Koo Cirebon, yang waktu itu dikenal juga dengan sebutan Pangeran Cakrabuana. Masih keturunan Prabu Siliwangi dari Kerajaan Hindu Pajajaran. Yang atas desakan dari anak angkat ini, Imas Gandasari harus segera menikah dan karena beliau merupakan seorang perempuan cantik yang pilih tanding. Maka dalam mencari pasangan hidup itu, ia mengadakan sayembara. Barang siapa yang mampu mengalahkan, maka dia akan bersedia menjadi istri dari orang yang berhasil mengalahkan dalam adu kesaktiannya tersebut. Oleh karenanya, kemudian ia pun mengadakan sayembara. Sejumlah pangeran pendekar menjajal kemampuan kesaktian sang putri. Siapapun yang sanggup mengalahkannya dalam ilmu bela diri, maka itulah jodohnya. Banyak diantaranya pangeran dan kesatria yang mencoba mengikuti sayembara tersebut. Tidak ada satupun yang berhasil hingga akhirnya kisah pagelung sakti terjun ke arena sayembara. Dari dasarnya kemampuan dan kesaktian dari keduanya berimbang hanya saja karena faktor kelelahan, akhirnya Nyimaz Gandasari pun menyerah dan berlindung di balik punggung Sunan Gunung Jati. Namun meski Nyimaz Gandasari sudah berlindung di balik punggung Sunan Gunung Jati, kisah pagelung sakti masih tetap saja mengincar dengan serangan-serangan mematikan. Hingga dalam satu kesempatan Tinju Sangseh hampir saja mengenai kepala dari Seh Sunan Gunung Jati. Tetapi anehnya, sebelum Tinju itu mendarat di kepala Sunan Gunung Jati, dengan serta merta Seh Magelung Sakti jatuh lemas, Sunan Gunung Jati pun akhirnya memutuskan bahwa dalam pertempuran tersebut tidak ada yang kalah ataupun yang menang. Meskipun begitu, Seh Sunan Gunung Jati tetap menikahkan keduanya. Dan mereka pun akhirnya resmi menjadi suami istri. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah salusul desa Karangkendal. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat tetap meduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.